Assalamualaikum Wr Wb Berarti umurnya satu minggu ya Burungnya Alhamdulillah itu sehat-sehat teman-teman Kalau dilihat dari cetak ya Atau paruhnya itu warnanya itu kuning Artinya burung ini sehat semua Nggak pucet gitu loh teman-teman ya Untuk ukuran nutrisi Alhamdulillah ya tercukupi Perkembangannya juga bagus Burungnya juga untuk geraknya sih Bisa dikatakan aktif lah ya Menandakan kalau ketiga burung ini Itu sehat Oke teman-teman Ini yang saya rasakan ya Dari tetas telur itu Begitu banyak warna yang saya temukan Ya Ada permasalahan-permasalahan Dari mulai 0 hari sampai 7 hari Di setiap harinya itu memang Ya itu tadi begitu banyak warna Anak kadang lemas Kadang dia itu pucat ya Untuk kondisi itu berubah-ubah Tetapi Alhamdulillah teman-teman Bisa teratasi ya Ini kan masalah yang paling klasik Adalah mencret Nah saat umur 5 hari itu teman-teman Itu terdampak mencret Saya bingung kan ya Gimana nih caranya Tetapi Alhamdulillah teman-teman Juga teratasi Ini kan ngomong-ngomong ya Sewaktu saya Mau bikin kandang Saya selalu ingatkan kepada teman-teman Saat kita mau bikin Peternakan Ibarat kita itu Membangun sebuah ekosistem Nah disitu Dari dasarnya Kita harus Betul-betul Minis dengan baik Supaya Tidak ada lagi Kendala-kendala Yang paling Menakutkan Untuk peternak ini Kan apa sih teman-teman Masalah penyakit Dan ternyata Yang saya temukan Penyakit itu datang dari Kebersihan Ini kan Karena kurang bersih Pasti Bermasalah Nah teman-teman Saya rasa Sudah paham ya Bahwa kuncinya Pada Kebersihan Sebenarnya Seperti itu Hal yang Biasanya Orang sepelekan Memang Awal-awalnya Lancar-lancar Aja Tetapi Kalau ini Disepelekan Waduh teman-teman Kalau sudah kena Masalah penyakit itu Sulit Gitu ya Dan saya pengen Teman-teman Semuanya Entah itu Yang baru Beternak murai batu Ataupun Yang sudah lama Pun sudah suhu Saya pengen berpesan Bahwa Selalu Jagalah Kebersihan Supaya Produksinya Lancar Gitu ya teman-teman ya Sukses selalu